Halo, dan saya akan mereview game antara Ian Nepomniachi melawan Alan Pichot yang terjadi pada babak ke-15 prelims Magnus Carlsen Invitational. Ian Nepomniachi sendiri berhasil lolos ke perempat final dan akan berhadapan dengan Hikaru Nakamura. Secara keseluruhan prelims hari terakhir ditandai dengan begitu banyak remis dikarenakan para pemain lebih memilih untuk bermain aman. Pada game ini sendiri, Ian Nepomniachi butuh kemenangan dan dia membuka permainan dengan E4. Dijawab dengan C5, kuda F3, E6, lalu D4. Pion makan kuda makan, kuda ke C6, dan kuda C3, menteri C7, dikuti dengan gajah G3. Setelah A6, menteri F3, kuda E5, menteri G3, menekan pion dan mencegah pengembangan gajah. B5, persiapan menyerang sayap menteri setelah putih rokade ke sana. Ian Nepomniachi dengan berani rokade ke sayap menteri. Kuda F6, lalu F4, mengusir kuda. Kuda G4, gajah mundur, dan kemudian B4, mengancam kuda. Kuda ke A5, H5, melindungi kuda dan mengancam untuk mengambil pion, tetapi gajah ke D3. Di sini D5 dimainkan, E5, berbalik mengancam kuda. Kuda E4, gajah makan kuda, pion makan, lalu H3. Kuda mundur ke H6. Di sini Nepomniachi memulai sebuah jebakan brilian. Dia melangkah menteri ke B3, berbuat seolah-olah menyerang pion. Dan Alan Picot mengisinkan pion ini diambil. Dia melangkah gajah ke D7. Setelah Nepomniachi mengambil pion dengan gajah, benteng diletakkan di B8 dan ini menjamin hitam memenangkan perwira. Tetapi Nepomniachi mengorbankan menteri, dia mengambil gajah. Setelah benteng makan menteri, dia menarik gajah ke D6 menyerang menteri, menteri A5, lalu pion makan benteng. Gajah makan kuda, dan pion makan, menteri mengambil pion. Gajah ke A3 Sebagai ganti, kehilangan menteri, Nepomniachi punya empat perwira aktif. Dan membuat benteng hitam terkurung. Ini praktis membuat hitam hanya bisa bertarung menggunakan menteri dan kuda yang terasing di sudut lapangan. Karena itu Alan Picot mencoba membebaskan benteng dengan raja D7. Tetapi hal ini membuat raja terkena shadowing. Ia Nepomniachi bagaimanapun tidak menyerang raja. Dia memilih mengembangkan benteng ke-1 menyerang pion. Dan setelah raja menghindari shadowing, benteng mengambil pion. Benteng D8. Dan disini Nepomniachi memainkan sebuah langkah jebakan benteng ke-D3. Dan Alan Picot, Blunder, dia terjatuh ke dalam jebakan karena memainkan langkah natural kuda ke-F5. Nepomniachi langsung membalas dengan langkah powerful kuda makan pion menyerang benteng dan menteri. Sampai disini Alan Picot menyerah. Tetapi mari kita lihat mengapa. Kalau benteng makan benteng, menteri akan hilang. Dan setelah benteng D5, disini kuda ke-C5 menang perwira dan 2 pion. Kalau misalnya menteri mengambil benteng, benteng makan benteng skak dan raja hanya punya satu tempat untuk melarikan diri, yaitu ke-B7. Ini akan ditutup dengan kuda ke-C5 skak, sebuah royal form. Dan putih dijamin akan menang. Demikianlah video kali ini dan kita akan berjumpa besok pada perempat final Magnus Carlsen Invitational. See you when I see you.